Ratusan rumah warga di Kecamatan Gerut, Kota Kabupaten Garut terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Sungai Ciwalen setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Garut. Kamis dini hari, ratusan rumah warga di empat kelurahan Kecamatan Gerut, Kota Kabupaten Garut terendam banjir. Banjir yang mencapai satu meter tersebut akibat meluapnya Sungai Ciwalen setelah diguyur hujan kawasan tersebut sejak Rabu malam. Lebih dari empat ratus rumah terendam, sebagian besar warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga miliknya karena air datang secara tiba-tiba. Warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga atau saudaranya yang aman dari banjir. Kejadian serta apa jadinya, gak sempat nyelamatin apa-apa. Jadi langsung masuk aja gitu. Ini udah di bendung di atas. Ada hujan besar dulu gak bu? Hujan besar terus-terusan. Iya, hujan besar terus-terusan. Itu gak ngung sih? Ini enggak. Enggak. Upaya warga bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut dan tim Tagana terus dilakukan untuk mengurangi debit air, salah satunya dengan menggunakan mesin penyedot air. Upaya penanganan kami melakukan bertonggung dengan masyarakat, melakukan penyedotan menggunakan kompat. Selain Kelurahan Ciwalen, daerah lainnya yang dilanda banjir diantaranya Kelurahan Kota Gulon dan Kelurahan Sukamantri. Ervan Lugina melaporkan untuk NER.